Dan untuk mengetahui perbedaan selama hari ini, kita telah bersama dengan analis BNI Sekuritas, Maksi Lisha Putra. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. IHSG pagi ini kembali dibuka di zona merah. Apakah memang sentimen-sentimen positif dalam negeri, meskipun global ini cenderung banyak yang menekan begitu ya. Tapi dalam negeri kan sebenarnya beberapa hari yang lalu sempat ada sentimen positif yang mendorong, tapi kemudian hari ini juga kembali anjok. Ya, memang kalau kita lihat kemarin saja juga kan indeks tipis sekali ya, hanya 3 poin. Jadi sebenarnya hari ini kita melihat pendorongnya tidak terlalu kuat, apalagi ditambah dengan global yang turun tajam ya. Tadi sudah disampaikan bahwa Dojos turun lebih dari 100 poin, lalu juga ternyata pada pagi ini, Nike, Hang Seng semua turun dalam, turunnya bahkan di atas 1 persen. Itu kayak saya lihat cukup memberikan tekanan yang sangat kuat ya terhadap indeks kita. Memang hari ini kita menunggu keputusan rapat Dewa Gubernur Bank Indonesia mengenai 7-day service support rate, memang konsensus memperkirakan akan tetap di 5 persen. Tapi nampaknya meskipun akan tetap ya, itu hal itu tidak terlalu mendorong terhadap penguatan indeks selama ini. Dan kita juga memang beberapa sampel bankan kemarin hanya yang menguat BCA ya, dan juga ada BUMN juga yang menguat ya seperti BNI. Tapi nampaknya hal itu masih belum memberikan stimulus yang kuat untuk indeks untuk dapat naik. Tadi terlihat bahwa diawali dengan dibuka turun sekitar belasan poin, akhirnya tadi saya terakhir lihat sudah turun 30 poin. Jadi nampaknya indeks masih terus mengalami penurunan. Dan kita berharap ya akan penurunan tersebut tidak lebih dalam lagi, karena kalau melihat tadi regional yang di atas 1 persen, baik itu Nike maupun Hang Seng, itu nampaknya memberikan kekuatan yang cukup besar terhadap indeks kita. Oke, tapi kalau Anda sendiri dari analisis Anda, indeks hari ini apakah kita bisa optimis akan rebound meskipun tipis, begitu melihat RDG juga nanti ada begitu, atau sebenarnya pengaruh dari global dan juga regional ini yang masih membayangi indeks kita untuk hari ini Pak Maksi? Iya, kalau saya lihat lebih ke arah pengaruh global dan regional ya. Oke, jadi RDG pun nanti kalau ternyata cukup mengembirakan dan sesuai prediksi para pelaku pasar pun tidak akan terlalu mempengaruhi indeks kita untuk rebound? Mungkin ada pengaruhnya tapi sedikit ya. Sedikit, oke. Karena tekanannya masih yang besar dari global dan regional tadi. Kenapa? Karena memang saat ini kita memang masih menantikan bagaimana trade deal ya, atau kesepakaran dagang antara Amerika dan Tiongkok. Karena ternyata disebutkan, apalagi Parlemen Amerika menyetujui untuk mendukung protester di Hong Kong, ya kan? Di mana itu hampir semuanya, hanya satu orang yang menentang di Parlemen tersebut. Jadi bisa dibilang secara hampir mutlak Parlemen Amerika menyetujui hal tersebut. Dan nampaknya nanti Presiden Donald Trump akan menentanginya. Nah itu nampaknya kan berarti kan Tiongkok agak kurang senang ya tanda hal tersebut ya. Padahal kedua negara sedang berusaha untuk mencapai trade deal, tapi kok di sisi lain ada hal-hal seperti itu malah mendukung aksi. Nah itu yang takutnya dikhawatirkan kesepakatan yang pertama nampaknya akan sulit tercapai sampai dengan akhir tahun. Jadi memang itu adalah sentimen yang sangat dominan pada saat ini. Nah kalau misalnya dalam negeri kira-kira ada sentimen positif lain nggak yang cukup untuk mendorong IHSG? Entah itu kinerja dari emitan mungkin? Kalau kinerja emitan sebenarnya kan kalau laporan keuangan 19 sudah lama ya. Itu kan laporan keuangan 19 itu kan di-issue atau diterbitkan di bulan Oktober. Jadi sudah sebulan lebih berlalu ya. Kita masih menantikan kinerja tahunan 2019. Di mana kinerja tahunan itu kan harus di-audit paling cepat disampaikan Februari tahun 2020. Jadi masih agak lama nih Bajerita kalau itu menunggu kinerja. Saat ini memang sentimen positifnya adalah rupiah kita yang masih seratus stabil. Di sekitar Rp14.000-Rp14.100 itu syukur ya itu memang sudah sangat stabil. Ditambah lagi tadi kita menantikan hasil rapat dengan gubernur hari ini yang diharapkan di konsensus perkiraannya adalah tetap di 5%. Tetap di 5%. Oke. Tadi kalau kita lihat ini apakah investor sebaiknya wait and see dulu atau seperti apa? Mungkin ada gambaran dari Anda? Memang sedikit wait and see ya tapi tetap kita melihat masih ada peluang ya. Masih ada peluang. Masih ada peluang. Karena bagaimanapun pada dasarnya kan pasar fluktuatif ya. Pasar tidak ada yang naik terus atau turun terus. Setidaknya kita masih optimis pasar kita atau indeks kita masih bisa ribun meskipun tipis. Mungkin di repot support atau resistan? Terus berapa untuk hari ini? Kalau saya lihat kita berharap jangan sampai menembus di bawah Rp6.100 ya. Karena kemarin kan ditutup di Rp6.155. Jadi resistan sekitar di Rp6.200an. Jadi beberapa saham yang kita lihat dicermati mungkin untuk bisa dijadikan investasi adalah saham-saham perbankan ya. Oke. Saham-saham perbankan BUMN ya yang buku 4. Karena memang apa kita lihat saham-saham yang buku 4 ini mereka sudah cukup kuat. Kan nanti akan diterapkan cadangan kerugian perubahan nilai atau CKPN yang 100%. Dimana kalau kita lihat bank-bank busa tersebut sudah siap. Baik kita akan membahas soal saham akan seperti apa. Itu yang akan bisa Anda rekombinasikan begitu Jelita dan Bumirsa. Dan saham apa saja yang bisa Anda koleksi untuk hari ini? Kita bisa simak ulasannya usai juta berikut.